Intro Natalie Holzer dikabarkan sudah move on setelah sempat berpacaran dengan berondong kali ini Natalie Holzer memamerkan kemesraannya dengan pacar bulenya yang baru di tengah hangat-hangatnya pamer kemesraan beredar kabar Natalie Holzer sudah bertunangan dengan pacar bulenya tersebut mantan istri Sule ini tengah berpindah ke lain hati bersama sosok pria bule yang bernama Ladislau pria asal Sepanyol tersebut juga sudah dekat dengan anak Natalie Holzer yakni Azam Ardian Syahsutisna kabar terbarunya diduga sudah bertunangan dengan Ladislau seperti dilansir dari laman tiktok Ladislau pada minggu 22 Oktober 2023 pria bule tersebut mengunggah video mesra bersama Natalie ia pun sesekali mencium kening dan pipi Natalie pada keterangan captionnya cukup membuat netizen salah fokus pacarnya Ladislau menyinggung tak perlu pacaran terlalu lama hal tersebut menimbulkan tanda tanya apakah Natalie benar-benar sudah bertunangan dengan kekasih bulenya tersebut dilansir dari tribuntrends.com meskipun begitu Natalie dan Ladislau pun belum mengkonfirmasi secara langsung sosok Ladislau sendiri bule asal Sepanyol yang dikabarkan dekat dengan mantan istri Sule Natali Holzer pria kelahiran 27 Agustus 1992 itu juga terlihat beberapa kali bersama dengan ibunda Azam tersebut bahkan Ladislau dan Natalie Holzer sempat berlibur ke Bali belum lama ini pisah dari tiktoker berondong Natalie Holzer kini sudah punya gandengan baru pengganti posisi Yogi Ilham itu diketahui seorang pria bule asal Sepanyol bernama Ladislau ini juga yang menimbulkan isu bahwa Ladislau kini adalah pacar baru dari Natalie Holzer oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye bye selamat menikmati